resep sop kerang darah ala kitchenami sama sekali cuci kerang lima beti sampai kotoran dan masih benar-benar hilang pastikan cucinya di air mengalir ya kemudian bahan-bahannya minyak sayur secukupnya bawang merah dan bawang putih jahe dan serai kerang darah satu kilo garam lada dan penyedap tomat satu buah daun bawang daun seledri atau kemudian air 600 ml oke mari masak masukin minyak secukupnya saja masukin bawang merah diaduk-aduk dioseng-oseng kemudian harum masukin bawang putihnya masukin jahe yang sudah digeprek kemudian masukin batang serai setelah harum kita masukin kerangnya diaduk-aduk sampai kerangnya mengeluarkan bau harum kemudian masukin 600 ml air diaduk-aduk sebentar pastikan kerang semua terendam ya tutup kerang setelah melega dan buka tutupnya kemudian masukin garam lada MSG dan penyedap masukin semua dan diaduk-aduk sebentar masukin tomatnya ini opsional ya bisa dipakai atau nggak kemudian masukin daun bawang tomat seledri kemudian cicipi rasa dan rasanya masak makasak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati